Intro Berdialah secara langsung bersama para guru agama Mulai tingkat Ibtidaya, Sarawiyah, dan Aliyah Hingga pimpinan pondok pesantren Pegawas dan pengurus Muhammadiyah Dikemas dalam kegiatan Ngobrol Pendidikan Islam Atau disingkat Ngopi Kementerian Agama Kabupaten Surolagun Dilakukan Agota Komisi 8 DPR RI Haji Hasan Bah Sri Agus Ngobrol Pendidikan Islam atau Ngopi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Surolagun ini Berlangsung pada selasa pagi 20 September 2022 Di sebuah aula salah satu hotel di Kabupaten Surolagun Berbeda di daerah Jawa Guru-guru yang untuk mengadiri sentri itu lebih gampang mereka melalui Apalagi sentri yang sudah besar Itu sentri-sentri yang lebih mudi Biasanya yang mendapat kesempatan kami di pondoknya itu Dia merasa sangat dihargai Berbeda di tempat kita Rata-rata itu sentri yang pintar Itu kecenderungnya keluar Jadi itu, kadang-kadang kita di rumah dan parokat Bisa berhasil diri Walaupun memang sekarangnya ada 30-30 yang bisa mempercepat Misalnya nausoro Karena sudah ada yang mempercepat Setiap bulan sudah bisa Itu ada di teknik-teknik Kola baru Mengapingi nausoro Dan sama juga yang memulai Banyak teman-teman baru Pasal apa mengapa lakukan dan sebagainya Jadi, Assalamualaikum Pendukahan dan pendidikan baru Nanti kita harapkan Peningkatan SRM ini semakin Semakin cepat Semakin detil Di kelapangan Ngobrol pendidikan Islam ini Dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Haji Zostavia Dalam arahnya Kakar Wil Kementerian Agama Jambi Sangat berterima kasih Kepada anggota Komisi 8 DPR RI Haji Hasan Basri Agus Yang hadir langsung pada program Mengopi ini Mengingat Besarnya manfaat dari program ini Maka diharapkan seluruh peserta Ngopi kali ini Dapat menambah pengetahuan Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam Dan sumber daya manusia Di Kabupaten Sarolagu Dan Provinsi Jambi Dalam kesempatan yang sama Haji M. Sattar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolagun Mengatakan Kegiatan ini didasari Angkaran Kementerian Agama RI Melalui DPR RI Komisi 8 Yang menjadi mitra Kementerian Agama Tujuan Ngopi Kementerian Agama Adalah ingin mendengar Bagaimana pendidikan Islam Ditinggal situasi sekarang Maupun akan datang Termasuk persoalan yang dihadapi Para tenaga Di lingkungan Kementerian Agama Hadir pula Pada kegiatan ini Penjabat Bupati Sarolagun Diwakili oleh Asisten Azrian Dari Sarolagun Jambi Muhammad Hussein Melaporkan Untuk Pocok HBA Dari Sarolagun Jambi Harap temgkanku Dari Sarolagun Jambi